Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan pernyataan sekaligus pertanyaan dari Bung Toal ya dengan juaranya Timnas U19 yang dipimpin atau dilatih oleh Coach Indra Safri gitu ya teman-teman. Artinya ini adalah bahwa Coach Indra ini lebih hebat atau lebih bagus dari Coach Sintayong. Itulah yang dilemparkan atau dilontarkan oleh Bung Toal gitu ya untuk memantik sebuah diskusi. Nah bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Indra Safri ini bagus dong dari STI Bung Tris. Cuman kalau pakai data seperti Bung Tris bilang, 2022 itu dalam persiapan menuju pihak dunia U20, AFF U19 ditangani oleh STI yang mainnya adalah Kakang, Mohamad Ferrari, Marcelino, Arkan Fikri, Zanadin Faris, Ronaldo Kuate, Hoki, Caraka. Itu nggak masuk. Semifinal pun nggak masuk. Jadi sebagai pembuka pemantik diskusi, buat Bung Tris juga mengomentari, kalau gitu Indra Safri lebih bagus dong dari STI Bung Tris. Karena 2022 STI gagal ke semifinal, Indra Safri sudah ke final paling tidak kali ini. Dan sebelumnya dia sudah juara 2013. Jadi kalau gitu, apakah hipotesisnya Indra Safri lebih bagus dari STI? Nah, sekarang Bung Tris yang jawab. Dan saya pikir, medali emas itu sudah di depan mata dan kita bisa meraihnya setelah kita melewati Vietnam, Tom. Kuncinya di Vietnam. Bukan di Thailand juga saya pikir. Karena lebih sulit itu Vietnam. Karena dua edisi terakhir Vietnam juara. 16-21. Pertandingan sebelumnya, di fase grup ketika Vietnam juara, kita ketemu dengan mereka, kita kalah 3-0. Sebelum kalah Thailand semifinal kan, 1-0. Jadi memang krusial banget. Untungnya, ada perpanjangan sampai 8 menit. Maksudnya injury time. Kalau tidak ada injury time, oh Remy, oh kok lama banget ini. Padahal disitu, kita kan menang di 90 plus 5. Dapat gol dari Taufani. 10 pemain lagi. Iya. Iya kan, itu dengan 10 pemain. Coba kalau keperpanjangan cuma 2 menit atau 3 menit, kita nggak dapat ngomain itu. Jadi saya pikir mental itu, kalau bicara mental kita dapat di situ. Lawan Vietnam. Di Vietnam. Dengan 10 pemain, itu heroik banget. Kita bisa menang. Tanpa ada perpanjangan waktu. Jadi memang berkembang tim kita ya. Di laga internasional, di laga ini. Akhirnya sempat kita bilang, kalau di laga-laga awal pertama kali waktu ketemu Filipina, kalau belum greget nih. Tapi akhirnya menuju perjalanannya, oh iya, mereka berkembang. Lebih dewasa, lebih mature juga. Nampaknya nggak cuma pemain, tapi staff pelatih ofisial juga. Gitu nggak sih, Bung? Iya lah. Semua berproses. Semua berproses. Jadi misi yang grup mematangkan mereka. Kalau saya lihat. Mematangkan, menambah percaya diri. Nggak ada tekanan di grup. Sehingga kemudian posisi kebugaran juga aman. Posisi teknikal juga nggak ada yang ada suspend akumulasi. Jadi di semifinal mereka dalam full power lah. Oke. Nah ini mencapai emas seperti yang diharapkan. Yang dinantikan dan target kita sebenarnya itu. Mas, kita akan berbicara mengenai Coach Indra Safi bersama dia. Ini kita melaju ke 4 final dengan 3 kali juara. Kita lihat di 2013, membawa Timnas U19 menjuarai AFF. 2019, Timnas U22 menjuarai AFF U22. Dan 2023 ini membawa Timnas U22 menjuarai C Games. Nah, katanya satu-satunya kegagalan Coach Indra di partai final adalah C Games 2019 kemarin. Dimana kita kalah dari Vietnam. Iya, kalahnya telak ya. 3-0. 3-0. Pakang Tseo. Iya kan? Bahkan dua kali kalah. Pakang Tseo, iya. Di Faset Group juga kita kalah. Iya kan? Tapi kita menang lawan Thailand 2-0. Iya, iya. Di Faset Group. Oke itu. Nah, kalau udah kayak gini. Dengan pembuktian yang dia lakukan. Dibawa di sini, di C Games dapat emas. Sudah pantaskah dia memimpin Timnas Senior? Dan pantaskah juga kah dia disandingkan dengan seorang Coach Sing Tayong? Salah nggak sih? Sing Tayong. Ya, bener. Tonton dulu. Iya, suwit. Ya, bukaan dulu dong. Kalau saya melihat begini ya. Indra Safri ini kan mempersiap kontin tidak sampai 2 bulan. Di C Games. Maret, Maret. Ya? Sejak Maret. Sejak Maret ya? Tapi kan, pemain-pemain itu baru bisa dia dapatkan yang bagus-bagus itu kan di akhir-akhir. Bahkan Marcelino itu sudah mau berangkat, baru bergabung. Iya. Pratama Ahlan baru mau berangkat, baru bergabung. Dan kuncinya dia bagi saya pikir. Karena dia punya pemain Tommy sebelumnya tadi kan. Pemain-pemain yang banyak, pemain di Liga 1. Kemudian ada 7-8 pemain pernah bersama dengan STY di edisi sebelumnya. Di C Games. Termasuk Witan dan Rizky Rido. Erranda Aro juga ikut area. Ikut pesat itu. Jadi matang di situ. Mereka masih muda tapi sudah bermain di level senior. Jadi ketemu dengan pemain-pemain junior di Vietnam dengan siapapun. Percaya diri itu tinggi dengan luar biasa. Dan Indra Safri tahu bisa melihat. Di posisi mana para pemain-pemain itu yang dia dapatkan dengan baik. STY tidak bisa melihat ke seorang Ananda Raihan. Pemain dari PSM yang bagus. Indra Safri bisa mengambil itu. Suatu poin yang sangat bagus itu saya pikir. Dengan dipemanggil. Pemain-pemain yang dibuang oleh STY. Termasuk Alfrena Dewanga. Yang tidak diambil. Bagas. Kemudian Rio Fami yang di. Padahal Rio itu ikut di C Games sebelumnya. Itu bisa dia ada di dalam tim. Komang termasuk. Itu ada di dalam tim. Diambil semua oleh seorang Indra Safri. Dan dia tahu. Tidak ada seorang pemain naturalisasi yang ada di sana. Wah ini luar biasa dibandingkan dengan C Games sebelumnya. Ada keyakinan yang ditaruh di situ kepada pilihan-pilihan yang dicatuhkan. Ya selain itu ada faktor tangan dingin juga. Ini bagus. Pendekatan dia terhadap pemain tuh. Oke. Ini dengan pemain dari hati-hati bisa. Menyejukkan ruang ganti pemain. Itu perlu bagi seorang pelatih. Dan dia mampu untuk bisa menjadi seorang bapak. Terhadap anak-anak ini. Oke. Tapi Bung Toel kalau misalnya dibandingkan sama STI. Gimana? Fakta bahwa Indra Safri menyodorkan, mempersembahkan gelap juara. Fakta. Di level Asia Tenggara kan harusnya target lah selalu kan. STI gak dapet tuh 2021. Hanya perunggu kan. Indra Safri bisa mendalikan emas. Itu fakta. Nah persoalan ini buat saya sih Indra Safri ini cerdik. Reading the game-nya bagus. Baca situasinya bagus. Kan ketidakberuntungan katakanlah ada di STI. Indra Safri jadi pelatih SEA game. Karena kan ada agenda yang begitu padat. SEA game nyambung ke piadunya U20 tadinya. Maka kemudian karena fokusnya, konsentrasinya di U20. STI di U20. Untuk SEA game dilepaskan. Lalu kemudian ditunjuklah Indra Safri. Jadi buat saya sih reading the game-nya pas banget. Plus gagal, piadunya gagal. Marsilino akhirnya bisa main kan di SEA game. Kan tadinya Marsilino diproyeksikan hanya untuk piadunya U20. Jadi waktu itu kan tadinya gak akan ada pemain yang double lah gitu. Main di dua event itu. Karena jaraknya kan mepet. Harusnya kan piadunya U20 kan tanggal 20. Tanggal 20 ini? Jadi memang buat saya sih faktor luck-nya juga cukup bagus buat Indra Safri. Fakta bahwa ada gerar-gerar yang sudah diberikan juara. Kedua, ya memang positif karakternya. Kepada para pemain, positif. Indra Safri saya lihat, jadi para pemain bisa lepas. Karena sebetulnya kalau dari sisi main kan gak ada yang terlalu sesuatu banget. Kan gak ada sebetulnya. Ya begitu aja. Dua center back, full back-nya agresif. Ada satu gelandang bertahan gitu loh. Kebetulan dapet Marsilino bagus. Witan, winger-winger yang tajam. Kan gitu-gitu aja. Gak ada sesuatu yang baru kan sebetulnya gak ada. Bagus dong dari STI ya Bung Tris. Karena 2022. Kemarin aku selalu bilang ya, jangan membanding-bandingkan ya. Tapi kali ini aku harus menjawab orang ini ya. Aku harus menjawab orang ini. Indra Safri lebih bagus dong dari coach STI katanya ya. Berdasarkan apa? Empat trofi ya. AFF U19, AFF U19, AFF U22. Terus medali si games. Berdasarkan itukah? Itu levelnya apa? Asia Tenggara. Oke, kita bedah waktu Indra Safri di level Asia. 2014, Indra Safri itu lolos Piala Asia. Apa yang terjadi? Terbantai kan? Di bantai Uni Emirat Arab. Di bantai Uzbekistan. Di bantai. Buat malu merah putih ya. Titik buat malu merah putih. Di bantai. Oke. 2019, Indra Safri. Habis juara AFF juga kan? Yang disebut Bung ini. Habis itu ikut kualifikasi Piala Asia. Apa yang terjadi? Terbantai dan gak lolos. Dikualifikasi terbantainya. Gak lolos. Terbantai dan tidak lolos. Ya. Jadi itu bahas Bung ya. Juara di ASEAN yang kecil itu. Ketika masuk ke level yang lebih tinggi di Asia. Membikin malu gitu loh. Membikin malu merah putih dan Garuda yang harusnya kita banggakan. Ya. Itu jujur dari dalam hati ya. Data. Fakta. Nah kita lihat Sintayong ya. Memang dia belum punya Piala AFF ya. Dan di SIGENS pun dia cuma punya medali perunggu ya. Medali perunggu. Tapi lihat ketika bicara Piala Asia. U20 ya. 2022 itu kan memang gak lolos. Kenapa gak lolos? Kan memang AFC yang belit-belit peraturannya ya. Harusnya Indonesia 4 tim 1 grup. Yang 2 mengundurkan diri. Jadinya Indonesia cuma melawan Australia 2 kali pertandingan. Ya gak adil lah. Wajar gak lolos. Tapi apa terjadi habis itu? Lolos kan kemarin. Iya kan. 2002 setelah itu lolos Piala Asia. Yang U23 lolos. Masuk semifinal. Ya. U20 lolos Piala Asia. U23 lolos Piala Asia. Bahkan masuk semifinal. Yang senior. Masuk ke Piala Asia 2023 ya. Abis itu masuk tembus 16 besar untuk pertama kalinya knockout. Abis itu apa? Sekarang lolos lagi untuk Piala Asia 2027. Main kita lagi nanti 2027 Piala Asia. Ya. Sekarang main di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Jadi ketika tim Nas dibawah Sintayong. Main di level Asia. Gak bikin malu. Bikin bangga. Beda ketika Indra Sapri. Main di level Asia. Sempat bikin malu gitu loh. Itu yang kau bilang lebih baik. Wah. Kalau aku enggak sih. Aku enggak. Ya. Karena memang gak bisa dibandingkan loh. Level junior sama level senior. Ya. 10 tropi AFF itu. Gak ada harganya ya. Dibanding 1 kali lolos Piala Asia. 1 kali lolos Piala Asia itu. Nilainya jauh dari 100 Piala AFF. Catat itu Bung ya. Salam. Di Mateo. Ya itu ya teman-teman. Pernyataan sekaligus pertanyaan daripada Bung Toil. Dengan menghitung Piala yang didapatkan Coach Indra Sapri. Berarti Coach Indra ini lebih bagus dari Sintayong. Gitu ya teman-teman. Tapi tadi dijelaskan oleh netizen kita juga. Bahwa Indonesia punya progres yang sangat baik. Di Piala Asia. Lalu di Piala Dunia juga di kualifikasinya. Ya teman-teman. Artinya kalau mau dibandingkan sekalipun ST belum punya Piala. Tetapi di level yang lebih besar yaitu Asia bahkan dunia. Sintayong ini juga membawa sebuah prestasi. Bahkan memecahkan rekor-rekor yang sudah lama tidak dicapai. Di Indonesia begitu kurang lebih yang saya tangkap. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu aja teman-teman video kali ini. Jangan lupa di like videonya. Di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.